namanya terlalu lama baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya lagi pakai masker ya karena di tempat perpustakan sekolah tempatnya umum dikelaskan hanya Pak Arief saja baik untuk selanjutnya hari ini kita gendanyakan penguatan video call terus nanti profil pelajar Pancasila terus selanjutnya adalah rumah belajar terus nanti terakhir ngisi formulir tentang data diri kalan yang terbaru nanti termasuk minat apa ya kelebihan kekurangan baik anak-anak sekalian terima kasih sudah bergabung dengan Pak Arief terus selanjutnya semoga kita diberi selalu kesehatan ya tidak sakit kalau yang sakit ya segera periksa ke dokter terutama jaga sarapannya jaga kalau main pakai protokol kesehatan karena sekarang banyak anak kecil yang juga kena dan meninggal dunia ya tidak begitu juga Pak Arief juga melakukannya tidak hanya kalian anak-anak Pak Arief juga punya anak di rumah tidak Pak Arief ajak untuk keluar juga ya terus selanjutnya pada saat sekarang ini ini pendahuluan dulu ya sambil nunggu teman-teman pada saat sekarang ini tuan anak-anak ya pernah lihat orang-orang antri oksigen pernah Pak dimana Pak pari aku di sebelah gangku Pak mau sebelah gang baik dari itu kita tahu bahwa oksigen sekarang mahal ya kalau dulu kalian digerakkan untuk mencari tanaman menanam tanaman ya kan untuk apa namanya mengurangi polusi atau meningkatkan penghasilan maaf meningkatkan produksi oksigen terutama tumbuhan itu kan menciptakan setelah fotosintesis mereka membuat atau memproduksi melalui karbon dioksida dan apa namanya air ya terus nanti jadilah oksigen melalui proses fotosintesis itu nah kalau saatnya sekarang itu kalian apa namanya menjaga kesehatan oksigen tidak menjadi mahal bahkan sekarang satu tabung itu oksigen harganya 35 ribu kalau kalian salah pengisiannya yang mahal tabungnya ya jadi mari kita semuanya dijaga kesehatannya masing-masing ya selanjutnya kita menuju ke teknis video call dari 2 maaf 3 hari ini kalian sudah pandai beretika ya bertata cara dalam video call mungkin dari kelas 5 kemarin sudah dibekali sama Bu Yuni ya tentang etika-etika video call jadi alhamdulillah Pak Arief disini tidak terlalu apa namanya mengoreksi dari sikap kalian nah kalian disini sudah bisa menghargai Pak Arief bicara dengan diam ya memperhatikan terus juga kalian kalau ditanya menjawab cuma nanti kalau terakhir waktu ada pertanyaan tolong bertanya karena kalau malu bertanya sesat di jalan ya kalau di Kalimantan sesat di sungai karena banyak sungainya kalau di Afrika sesat di gurun ya tergantung posisinya di mana baik kita mulai setelah teknis video call ini ya tolong nanti perhatikan betul ini tentang profil pelajar Pantasila ya akan Pak Arief tampilkan profil pelajar Pantasila yaitu fungsinya untuk membentuk kalian menjadi pribadi yang bagus karena apa anak yang pintar itu mempunyai pribadi yang sangat apa namanya sangat baik untuk kehidupannya ya bukan hanya untuk kepentingan nilai saja oke nah selanjutnya ya bentar nah selanjutnya kelihatan ya yang Pak Arief tampilkan ya kelihatan Pak oke kelihatan Pak baik selanjutnya disini ya profil pelajar Pantasila itu mungkin pernah kalian dapat dari Bu Yuni ya yaitu tentang apa namanya supaya kalian lebih unggul berkarakter bagus ya dan bisa bersaing dengan anak-anak di seluruh dunia kenapa eh menawa besok kalian ada yang kerja di luar negeri wah besok kalian kerja di luar negeri itu misal Fahri kerja di luar negeri membawa uang banyak dibawa ke Indonesia akan menguntungkan juga ya kan di luar negeri itu gajinya besar loh anak-anak ya kalau disini gajinya 3 juta 4 juta disana sampai 15 juta kamu pulang bisa langsung beli rumah beli mobil ya membahagiakan orang tua ya terus selain itu setelah uang uangnya banyak terus mengajak orang tamu naik haji atau umroh ya gitu atau jalan-jalan kemana ya boleh nah disitu yang dimaksud bersaing dengan global jadi kalian sukses di depan tidak kalah di awal nah lalu disini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa selalu yang agamanya Kristen pergi ke gereja yang agamanya Islam mengaji ya sholat di masjid nah terus yang agamanya apa Buddha ke Vihara yang ada agamanya Hindu ke Pura ya lalu disini ada bergotong royong di rumah kalian harus bergotong royong juga saling membantu berkebenekaan global ya jadi kalian walaupun ada perbedaan nanti tetap mengacu pada teknologi informasi lalu kreatif wah ini kebanyakan kalian kreatif main game kreatif ngedit foto ya kan kreatif tiktokan ya yang penting positif bernalar kritis ya dan mandiri apa sih semua itu oke kita cek nah disini beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa coba Pak Ari ingin putri membaca dari awal ayo putri coba dibaca pelajar indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa yang memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari elemen kunci iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menerapkan pemahamannya tentang tidak kelihatan Pak Ari tidak kelihatan tidak kelihatan tidak kelihatan tidak kelihatan tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan akhlak pribadi menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya kita stop-stop sudah cukup itu dulu jadi ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terus akhlak pribadinya kalau iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan diterapkan diterapkan mengajinya sholatnya ke gereja sekolah paginya lalu akhlak pribadi itu menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting nah kenapa mulai dari pakaian cuci tangan rambutnya dikramasi wajahnya dicuci muka supaya apa terlihat menarik ke orang lain dan sopan serta santun nah lalu ada akhlak kepada manusia hubungannya yang baik-baik tidak bertengkar akhlak kepada alam nah sekarang ini jangan sampai kalian menebami pohon karena sekarang oksigen itu mahal harganya jelas ya terus akhlak bernegara disini ya kamu anak-anaknya negara bibit-bibitnya bangsa Indonesia ya oke selanjutnya nah ini contohnya beriman kepada Tuhan Yama Esa ada pertanyaan dari gambar ini siapa itu yang tadi yang tanya gak ada pertanyaan oke jelas semua ya dengan gambar ini ya lanjut ini tidak perlu nah ini berkebenekaan global mengenal dan menghargai budaya ya komunikasi dan interaksi antar budaya jadi kan berinteraksi dengan orang Papua itu tidak boleh mengecek kalian berinteraksi dengan orang Madura tidak boleh mengecek itu karena sudah beda suku jelas ya ini kegiatannya pembelajaran bahasa inggris festival seni budaya di Surabaya ini kayaknya ya oke selanjutnya nah gotong royong coba dibaca Fahri gotong royong Fahri ayo oke gak kelak kekecilin oke kekecilan oke oke tampilkannya besar bentar masih kecil masih kecil kecil ya ayo bang keser bisa ntar 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 ya ini 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 hai 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 cuman gini kok enggak bisa besar lagi Hai kelihatan banyak kelihatan ya yang lain ya bentar-biasa besar itu burungnya siapa itu bunyi parmi tak satu kok bagus suaranya ya bercanda lo ya Oke bentar hai 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 udah paling gede nih Hai liatkan Pak Pak Ari Oke coba eh siapa ya siapa ya hai 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 Latisha Alivia coba bisa enggak kelihatan enggak dibaca hai 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 Mati Jalivia Hai Oke ya Pak ya ayo dibaca Hai gotong royong pembelajaran Indonesia memiliki kemampuan gotong royong yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara berjalan sama dengan sukarela berkegiatan dan dikerjakan dapat berjalan lancar muda dan ringan elemen kunci gotong royong di kolaborasi berkerja bersama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan melibatkan sikap positif terhadap orang lain Oke cukup ya itu dulu ya kolaborasi itu intinya bekerja sama secara senang dengan teman ya dengan keluarga jadi jangan saat dan ngomong dipak apa diperintah orang tua untuk beli gula atau minyak kamu membantah misalnya Latisha belikan gula sebentar ada mau nah membantah itu juga enggak bagus ya katanya katanya apa namanya Nabi juga enggak boleh membantah orang tua ya harus senang kenapa karena itu bisa termasuk ibadah terus kepedulian kalista dibaca kepedulian Hai kepedulian memperhatikan dan bertindak Oh protok proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial Oke terima kasih jadi pedulis itu seperti ini anak sebentar ya Hai peduli proaktif itu seperti ini ada tetangga kalian ya yang kebetulan kena musibah sakit apakah perlu dipanggil ayo manggil ayo menjenguk menjenguk enggak kan ya itu harus peduli proaktif datang ngasih apalah minuman kesehatan atau memberi makanan seapa namanya seperlunya supaya nanti dianya seneng dan sehat kembali Oke nah jadi seperti itu terus berbagi di sini memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama aja mau mempentingkan apa namanya kebersamaan dulu ya misalnya bersedekah berinfak ikut korban ya habis ini ya lalu juga eh yang paling dekat itu baik sama adik ketika kalian Hai punya satu donat ya berbagi untuk berdua separuh adik separuh kamu Oh ternyata ibu atau ayah pengen ya dibagi empat satu donatnya ya gitu beda lagi kalau beli banyak Oke selanjutnya nah ini gotong royong ya berbagi kepedulian kolaborasi Oke selanjutnya ada mandiri ya kita harus mandiri Nah selain itu kalian juga harus berpikir kritis loh apa itu berpikir kritis pak kok bahasanya anggil nah ini maksudnya berpikir kritis kalian ses beberapa waktu ini kan kalian pernah Hai melihat yang namanya atau mendengar berita hoax ya kan atau berita bohong pernah Oke kalau pernah berarti nanti kalian sering bermedia sosial misalnya berita ada kebakaran disini ternyata tidak terjadi benar Hai ini ada apa covid ternyata sembuhnya hidungnya harus disempel pakai kulitnya durian nah kalian kalau tidak tidak apa namanya cari informasi itu ya salah nantinya terus juga ada pernah bilang gini dengan meminum minum minyak kayu putih akan terhindar dari virus harus ada uji klinis ya yang paling benar tentang copy itu informasinya adalah di copy 19.2.id Oke ya Nah itu dari Pak Arief Oke untuk profil pelajar pelajar Pancasila dari sini ada ditanyakan Hai baik tidak ada ya Oke selanjutnya ada mau ditanyakan lagi selain profil pelajar Pancasila hai anggun sakti Nyalakan videomu Pak Arief kok baru tahu aku agung sakti ini ya Hai kemarin pakai namanya Oh anggun sakti Hai lari penasaran dengan wajahmu Hai kalau aku mau khotima eh besok pakai email yang sendiri ya maksudnya yang nama kalian jangan pakai nama orang tua kan bisa kan buat email sendiri kalian Hai kelas lima eh kelas enam ya kelas lima enggak bisa berikut aja dibuat email Hai pakai namamu tapi nanti umurnya pakai yang aturan anak-anak ya Hai anggun sakti Hai Hai Wah ditinggal kemana ini ya Oh ganti seragam hai 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 leon tumben nggak ketok leon Hai dimatikan kameranya ya leon 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 kemana kamu Hai oh dia masih ke belakang Hai Oke baik kita lanjut ke rumah belajar tap Indian hai hai ya Oke ya di siniおお-oh full initially rumah belajar maintained hai 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 yo Nah sudah kelihatan ya orang belajar Nah ini untuk Bebasnya rumah belajar Mesti kalian juga pernah Apa namanya Mengotak atik ya Nah disini ada kelas maya Sumber belajar Laboratorium maya dan Bangsoal Lihat selengkapnya Ada buku sekolah elektronik Ada wahana jelajah angkasa ini fitur pendukungnya Ada edugim Ada augmentality Ya Coba kalau kita lihat Ke wahana jelajah angkasa Ya Isinya seperti apa Kamu disini bisa Melihat berbagai macam Sumber belajar ya ada fitur pendukung Dukung sama fitur utamanya Nanti coba ya Kalian buka tugasnya Setelah apa namanya Setelah Daring ini Kalian buka Yaitu rumah belajar Disini ada Apa namanya Pembelajaran Misalnya ini solar system Tidak Ya Oke explore Ini ada saturnus Ya kan Oke Wuhh Gak kelihatan Banyak Bumi Bumi Kalian buka ada di jauh sana Kita menuju Kalian bumi Ya kita iklim Terus Nanti akan ketemu Kalian bumi Saking jauhnya Harus diperbesar Terus Tidak Gak kelihatan Gak kelihatan ya Kemana ini tanernya Kok hilang semua nah ini ya ada juga nanti kalian bisa melihat yang namanya bahasa Inggris semua ya oke terus juga bisa melihat yang lain juga misalnya laboratorium maya coba sekarang ya di sini kamu bisa melihat pengukuran kecepatan gaya gravitasi ada daya hantar listrik kalau di SD nanti kita cek materi SD laboratorium maya nanti ada ya nanti tugasmu kalau sudah buka ini ya ya kalau kamu sudah buka ini di screenshot ya kirimkan ke Pak Arief ditulis namanya ya sama fotonya jadi nanti akan Pak Arief beri contoh ini untuk SMP ini laboratorium maya coba kita cek selain ada laboratorium maya anak-anak bisa melihat eh ada edugame sepertinya tadi ya oke lihat selengkapnya file pendukung nah kita lihat edugame yang suka bermain sambil belajar di sini ada edugame daftar ada permainan ada nyanyuk adventure ada mamat adventure ada buffer hand diriku PH shot oke ada rambu lalu pinta coba kita belajar lampu lalu pinta ya di sini kamu nanti boleh screenshot yang game misal kamu pengen nge-game sambil belajar ya nah kebetulan agak lama Oke contohnya itu misal kategori di sini kita lihat atau ada kategori bermain tentang matematika kita cek ada game apa aja di situ ya ini bukannya agak lama ini nah daging menyusun angka di sini ya tentang matematika membaca menulis sains umum nanti dicoba di rumah Oke Oke baik itu dari Pak Arief itu yang berisik siapa ya Hai baik anak-anak lu kok berkurang yang lain kemana Hai baik ada pertanyaan Hai atau kangen tok kalau ngantuk ya tidur aja enak ya enggak usah belajar aku kalau nilainya jelek ya ini juga bisa Hai penutup kulit ya tapi suaranya yang hai 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 Hei hak mau tanya Pak Iya Untuk tadi yang Di laboratorium itu Yang kata Pak Arief Ditulis itu yang mana Pak Oh ya pintar Pak Arief tidak ingin menulis Kamu cukup membuka Rumah belajar Pilih Boleh kelas maya Boleh laboratorium maya Atau fitur tambahan Lainnya edugames Atau Tadi ya wahana luar angkasa Terus di klik Nah sesudah di klik di screenshot Cekrek Nah setelah di screenshot Di kolase Pernah kan di kolase sama fotomu Pakai seragam Jadi sebelah sini fotomu Sebelah sini screenshot rumah belajar Bisa kan? Pernah kan? Iya Nah ngirimnya di grup Kalau itu jelas ya Ngirimnya di grup Kalau ada perintah Pak Arief ngirim di grup Baru ngirim ke grup Jelas Latisha Jelas Pak Oke ada yang tanya lagi ya Kalisha Saya mau bertanya Itu untuk membuka rumah belajarnya dimana ya Pak? Di gimana? Membuka rumah belajar apa? Membuka rumah belajar Di Google Chrome Ya Oh iya Pak Google Chrome diketik Rumah belajar Lalu di enter Nanti akan muncul Rumah belajar ya Diklik Nah nanti Masuk Enak kok pakai HP ya Ada lagi pertanyaan? Oke kalau tidak ada Gak ada Kak Ya oke Nanti setelah Ya Leon Gak ada Oke Jadi nanti setelah Apa namanya Pertemuan ini Kamu segera buka rumah belajar Ya di screenshot Di edit sama foto kalian Terus ini screenshot rumah belajar Nanti kirim ke Pak Arief Terus selanjutnya nanti setelah itu Akan Pak Arief kirimi Form online yang harus diisi Data-data Tentang minat Ya kemampuan dirimu Silahnya untuk evaluasi diri kamu Sebelum Pak Arief mengenal kalian Ya Pak Arief juga pengen memetakkan Kemampuan kalian dulu Baik Sekian dari Pak Arief Selamat beraktifitas di rumah Kita sebentar aja Besok sudah mulai pelajaran loh ya Besok ya Oke Dilihat jadwalnya besok ada Jadwal lepas aja PJUK Sama Tematik Oke ya Sekian dari Pak Arief Mohon maaf kalau ada kata-kata salah Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam